5 kamera foto termahal sebanyak sejarah di dunia Kamera adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengabadikan suatu momen atau objek menjadi gambar Jaman sekarang kamera telah menjadi salah satu benda yang banyak digunakan oleh orang Untuk keperluan dokumentasi pribadi maupun pekerjaan Seiring dengan perjalannya waktu, kamera pun bertambah banyak dan bagus dari segi jenis dan kualitasnya Kamera analog menjadi favorit masyarakat pada masanya karena cukup membeli rol film untuk menyimpan hasil jepretan kita Namun dengan berkembangnya teknologi, kini kamera digital menjadi penguasa pasaran Ada beberapa jenis kamera, antara lain digital single lens reflex atau DSLR Mirrorless, Polaroid yang bisa mengetak hasil instan Action camera untuk mendukung aktivitas di luar ruangan Pocket camera, full frame camera dan lain-lain Harga untuk setiap merek pun berbeda-beda Dari yang termurah sampai yang termahal Dari sejarahnya ada beberapa kamera yang terkenal memiliki harga fantastis Dikutip dari berbagai sumber berikut Deretan 5 kamera foto termahal di dunia versi Top 5 Di urutan kelima ada Apollo 15 Hasselblade 500 series Kamera Apollo 15 Hasselblade 500 series ini dimodifikasi Khusus untuk mengabadikan permukaan bulan yang dilakukan oleh astronot Jim Irwin pada penerbangan pesawat luar angkasa Apollo 15 pada tahun 1971 Kamera ini dianggap bersejarah karena setelah digunakan di bulan bisa dibawa kembali ke bumi Kamera ini sendiri bukan satu-satunya kamera Hasselblade yang diciptakan khusus untuk misi ke bulan Karena sebelumnya Hasselblade juga sudah menciptakan kamera-kamera yang digunakan untuk memotret permukaan bulan Salah satunya yang digunakan oleh Neil Armstrong pada penerbangan tahun 1965 Namun pada misi tersebut kamera yang digunakan harus ditinggal di bulan Karena terlalu besar dan berat Dan para astronot hanya membawa filmnya saja saat kembali ke bumi Dengan bisa dibawanya Hasselblade 500 series kembali ke bumi ini juga membuat NASA bisa mendapatkan kembali contoh mineral langka Yang ada di bulan yang melekat pada kamera tersebut Dalam sebuah lelang kamera ini terjual dengan harga 940 ribu USD Atau setara dengan 13,75 miliar rupiah Dimana lelang tersebut dimenangkan oleh seorang kolektor asal Jepang Terukazu Fujisawa yang juga seorang pendiri jaringan distributor Yodabashi Camera di Jepang Di urutan keempat ada kamera Leica Luxus One Salah satu kamera Leica, Leica Luxus One yang diproduksi pada tahun 1930 Berhasil terjual dengan harga mencapai 1,3 juta USD Atau setara dengan 19,2 miliar rupiah Di pelelegan West Leach Wina pada tahun 2012 silam Kamera ini hanya diproduksi sebanyak 95 unit saja Antara tahun 1929 dan 1930 Serta memiliki lapisan emas dan bodi berlapis kulit kadal Di urutan ketiga ada kamera Jonathan Ive & Mark Newson Leica M Kamera Jonathan Ive & Mark Newson Leica M Merupakan prototip yang didesain oleh mantan kepala di PC desain Apple Jonathan Ive berkolaborasi dengan desainer Australia Mark Newson Terjual dengan harga 1,8 juta USD atau sekitar 26,3 miliar rupiah Kamera polos yang tidak memiliki tulisan atau angka di bagian bodinya ini Dilelang untuk acara amal melawan tuberkulosis, AIDS, dan malaria Leica M diperkuat sensor full frame 24 megapiksel Dipadu prosesor berkinerja tinggi Dan lensa Leica Apo Summicron 50mm f2 ASPH Yang dirancang senada dengan unit kamera Meski terlihat simpel, kamera MW ini ternyata membutuhkan proses pengerjaan yang panjang Pihak Leica membuat 561 model dan hampir 1000 buah komponen prototipe Selama 85 hari sebelum akhirnya sampai pada desain final Di urutan kedua ada kamera Leica M3D Series 2 Kamera Leica M3D Series 2 ini diproduksi Khusus untuk seorang fotografer David Douglas Duncan David Douglas adalah seorang jurnalis foto Amerika Yang dikenal karena foto-foto pertempurannya yang dramatis Serta untuk fotografi domestiknya yang luas tentang Pablo Picasso Beserta istrinya Jacqueline Kamera ini terjual dengan harga 2,18 juta USD Atau sekitar 31,91 miliar rupiah di pelelengan Wina Dan ini khusus dibuat untuk mengabadikan kehidupan pelukis dunia Pablo Picasso Dan di urutan pertama ada kamera Leica O Series No.105 Sebuah kamera lawas bikinan Leica baru-baru ini mencatatkan rekor Sebagai kamera termahal di dunia Adalah Leica O Series No.105 Kamera berusia hampir satu abad ini terjual Dengan harga 15,1 juta USD Atau setara dengan 222 miliar rupiah Dalam pelelangan di Leitz Fotografika ke-40 pada tahun 2018 Kamera Leica sejak lama memang dikenal Punya harga yang selangit Lantaran diproduksi dari bahan berkualitas Dan dibuat dengan tangan di Jerman Di sisi lain kamera bikinan Leica juga diproduksi dalam jumlah yang sedikit Dan menampilkan nuansa seni kelas atas Yang membuat harganya sangat mahal Namun Leica O Series No.105 ini sedikit berbeda Karena kamera ini merupakan prototipe awal Kamera 35mm pertama di dunia Leica O Series No.105 Sebelum melaku dalam pelelangan dimiliki Oleh insinyur di perusahaan Leitz Yang sekarang menjadi perusahaan Leica Yang bernama Oscar Barnack Kamera tersebut ia ciptakan pada tahun 1923 Usai perang dunia pertama meletus dan nama sang insinyur terukir di bagian atas Leica Series O No.105 Berawal dari situ Leica O Series No.105 mempengaruhi perkembangan kamera 35mm di masa depan Dikutip dari situs Leitz Photographica Kamera satu ini awalnya diproduksi sebanyak 22 buah pada tahun 1923 sebelum dikomersilkan Sayangnya hanya 12 buah Leica O Series No.105 Yang diketahui masih bertahan hingga hari ini Dan milik Oscar Barnack yang bisa disebut kamera bersejarah Itulah bahasan deretan 5 kamera foto termahal dalam sejarah versi Top 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!